Menghidupkan tanah biar jadi subur dengan sisa organik rumah tangga Prosesnya cukup mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang Pengen coba penampakan komposnya seperti ini Awalnya sisa organik seperti ini Kita masukkan komposter ember tumpuk kayak gini Dicacah lebih bagus dan akan lebih cepat Ini yang gak kalah penting dikasih bahan coklat agar tidak bau Setiap penambahan bahan hijau atau sisa organik rumah tangga Selalu tambahkan bahan coklatnya Untuk kali ini bahan coklatnya kami gunakan kokopit Bisa juga gunakan bahan lain seperti serbu gegaji, daun-daun kering Jangan lupa tambahkan kompos booster Siram agar lembat pakai air atau air cucian beras lebih bagus Setelah itu kita tutup Di saran 1 bulan kamu bisa mulai panen kompos super seperti ini Baunya mirip tanah dan warnanya cenderung gelap kehitaman seperti ini Lumayan bisa mengurangi dampak sampah yang berakhir di TPA Selain kompos padat kita juga panen kompos cair seperti ini Selang output untuk panen Selanjutnya kita aplikasikan kompos ke tanah Ketebalan kompos 2-4 cm Setelah itu kasih mulsa Biar kompos tidak terpapar matahari langsung Bantu share jika bermanfaat Terima kasih